Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPK Mojang di Kabupaten Bandung mempunyai peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Untuk itu Komisi 7 DPR RI mendorong pengembangan energi terbarukan di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke PLTPK Mojang, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengatakan potensi pembangkit listrik panas bumi di Jawa Barat perlu ditingkatkan. Target realisasi pencapaian energi terbarukan harus terus diupayakan oleh pemerintah dan PLN. Karena potensi panas bumi Indonesia untuk pembangkit listrik itu sekitar 20.000 MW, tetapi yang diolah baru sekitar 2.000 MW. Masih ada peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno Optimis, Indonesia mampu mewujudkan ketahanan energi dengan optimalisasi sumber energi terbarukan. Untuk itu ia berharap pengembangan potensi energi terbarukan di Indonesia dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik melalui perbaikan regulasi, investasi, insentif pajak, dan proses perizinan energi panas bumi yang ramah lingkungan. Kami berharap lebih banyak lagi potensi energi baru diterbarukan termasuk geotermal bisa dikembangkan di Indonesia. Nah kami berharap potensi yang kita miliki sekarang ini bisa mendapatkan dorongan dari pemerintah. Perbaikan dalam bentuk insentif, dalam bentuk kemudahan regulasi, dan lain-lain. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ajib, TVR Parlemen, melaporkan.